Seperti inilah penampakan si kecil cabai rawit ini Memang tubuhnya sangat mungil jika dibandingkan dengan petarung yang ia lawan Namun jangan sampai meremehkannya Walaupun ia sangat kecil tapi soal kekuatan gak perlu diragukan lagi Bahkan ia dijuluki sang gladiator Ya dialang Gustavo Ballard, petarung yang tingginya hanya 150 cm Bisa dibilang Gustavo adalah fighter terkecil di kelasnya Meski ia fighter terkecil, namun ia sudah berada dalam jajaran top fighter di kelas Triwake 1 Championship Karena di tahun ini ia sudah berada di peringkat keempat Dan buat kalian yang penasaran seperti apa kehebatannya, inilah video selengkapnya Tapi sebelum lanjut jangan lupa di like dan juga di subscribe member olahraga Salah satu kunci kehebatan sang gladiator, ia memiliki kecepatan Baik dalam menyerang maupun menghindar Bisa dibilang Gustavo adalah fighter yang sangat gesit Badannya yang mungil itulah hingga mempersulit lawannya untuk memukul dengan telak Apalagi ia memiliki background wrestling Jadi ia sangat lihai dalam soal urusan gulat maupun kuncian Tidak hanya lihai, bahkan jauh sebelum ia ke dunia MMA Gustavo adalah mantan pegulat amatir Yunani Romawi Dan tahun 2011, ia pernah meraih mendali emas dalam ajang olimpiade wrestling yang diadakan di Meksiko Dengan bermodalkan wrestling itulah, ia mulai berani ke ajang bela diri campuran MMA 2015, ia pertama kali masuk ke ajang profesional Dan enam kali secara berturut-turut ia meraih kemenangan Namanya yang mulai memikat penonton MMA Hingga di tahun 2019, sang gladiator dikontra oleh One Championship Kala itu pertama kali yang ia lawan yaitu Tatsumisu Wada Dalam babak perempat final di kelas terbang Dengan kegesitannya, Gustavo mampu membuat Wada agak kesulitan Padahal Wada adalah fighter yang memiliki pukulang kombinasi yang bagus Laga ini sangat seru Karena keduanya sampai luka di wajah mereka masing-masing Namun sayang, sang gladiator yang sudah meyakini dirinya menang Namun hasil akhir berkata lain Ia malah kalah poin Dan inilah kemenangan yang dianggap kontroversi Setelah itu, sang gladiator lima bulan kemudian kembali melakukan debutnya Yakni saat ia melawan Chandra Tana Sangat terlihat di laga ini, gladiator sangat mendominasi Beberapa kali ia dapat membanting lawannya Namun sekali lagi, ia malah mendapat hasil yang mengecewakan Dirinya dan timnya yang sudah yakin menang malah hasil sebaliknya Dan puncak dari kehebatan Gustavo Yakni saat ia mampu dikalahkan dengan kejam oleh Robin Pada tahun 2021 Karena setelah kekalahan mengeraskan ini Sang gladiator mulai menampakkan kehebatannya Ryo Tasawada adalah korban pertamanya Laga yang berlangsung di kalang Singapura ini berlangsung panas Karena sang gladiator tak ingin mengalami kekalahan yang keempat kalinya di One Championship Dan benar di laga ini, ia berhasil mendominasi pertandingan Setelah melalui tiga ronde, ia berhasil keluar sebagai pemenangnya Dan 8 bulan kemudian sang gladiator naik oktagon lagi Dan melawan mantan juara di kelas jerami yakni Yusuke Saruta Factor dari Jepang Dan di laga ini, sang gladiator membuktikan Bahwa ia adalah fighter yang brutal Tidak hanya lihai dalam bulat Gustavo juga memiliki serangan lompatan yang mematikan Terbukti di laga ini, ia mendominasi setiap rondonya Hingga akhirnya, ia berhasil menjadi pemenangnya Setelah kemenangan ini, nama gladiator di jajaran kelas jerami mulai diperhitungkan Terbukti setelah itu, ia dihadapkan dengan Alex Silva Factor dari Brazil yang super tangguh karena ia dijuluki si batu kecil Laga ini berlangsung pada 21 Oktober 2022 kemarin Yang bertempat di Kuala Lumpur, Malaysia Lawannya yang lebih berpengalaman Membuat sang gladiator agak kesulitan Namun, Gustavo mampu meredamnya Terbukti setiap rondonya, ia mampu mendominasi pertandingan Dan benar, setelah melalui tiga ronde Sang gladiator berhasil memenangkan laga Dan setelah kemenangan ini, namanya mulai merengsek ke peringkat 4 di kelas jerami Dan tak menutup kemungkinan, sebentar lagi Ia akan dipertemukan dengan fighter yang lebih hebat lagi Seperti Joshua Pacquiao, fighter dari Filipina Yang sekarang menempati posisi nomor 1 di kelas jerami ini Meski usianya sudah 35 tahun Namun, sang gladiator tak menampakkan Bahwa ia adalah fighter yang sudah usang Bahkan, sang gladiator terlihat lebih beringas dibanding saat usia mudanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!